Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi tiga hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke dua belas muridnya itu, katanya kepada mereka, jika seorang yang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus selalu mengambil seorang anak kecil, dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terbujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini bulan September ya, bulan Kitab Suci Nasional. Dan seperti biasa, sebelum saya memulai, homili saya, saya akan sedikit membahas tentang Kitab Suci secara umum. Tahu enggak di perjanjian lama ada berapa buku? Ada berapa buku suster? Enggak ada suster di sini. Ada 46. Jangan lupa ya, ditanya 46. Tahu enggak, dalam tradisi gereja katolik, buku perjanjian lama dibagi dalam berapa bagian besar? Atau dibagi dalam berapa kelompok besar? Ada yang tahu? Pisang, jawaban benar dapat pisang. Dibagi dalam empat bagian besar. Bagian ini apa saja? Promo. Bagian yang pertama atau kategori pertama, ini disebut sebagai buku-buku Musa. Atau yang disebut juga sebagai hukum. Atau Taurat. Ada lima. Ada yang tahu apa saja? Pisang tiga. Yang pertama, kejadian, keluaran, ketiga, imamat, keempat, bilangan, dan terakhir, ulangan. Ada yang dapat pisang? Nanti boleh diklaim. Ini bagian pertama. Bagian kedua itu biasanya disebut dalam kategori buku-buku sejarah. Dari Yosua sampai Makabe. Jadi ini cerita bangsa Israel. Sejarah bangsa Israel yang mulai menetap di Tanah Kanaan sampai kedatangan bangsa Yunani. Bangsa Romawi. Ceritanya panjang. Ini kategori kedua. Buku-bukunya seperti Yosua, Hakim-Hakim, Samuel 1-2, apalagi Tawarih, dan seterusnya. Kategori ketiga ada yang tahu? Buku-buku para nabi. Jadi yang pertama hukum, kedua buku-buku sejarah, ketiga buku-buku para nabi. Siapa saja isinya? Ya ini juga dibagi dua lagi ya. Ada nabi besar sama ada nabi kecil. Nabi besar ada berapa? Ada empat juga. Nabi kecil ada berapa? Dua belas. Kenapa disebut nabi besar Romo? Karena badannya besar. Bukan ya. Karena ini buku-bukunya relatif lebih panjang. Dari nabi-nabi kecil. Nabi kecil karena bukunya pendek-pendek. Rata-rata pendek. Contoh nabi besar ada empat ya. Ada Yesaya, Yeremia, Yeheskel, Daniel. Hapal? Hapal. Contohnya Yesaya ada berapa bab? Ada 66 bab. Wah panjang sekali. Dan kategori terakhir ada yang tahu? Kategori apa? Buku-buku kebijaksanaan. Atau buku-buku hikmat. Contohnya buku Masmur ya. Buku Amsal. Buku apa lagi? Kidung Agung. Dan yang lain-lain. Jadi ini pembagian dasar. Dari Kitab Suci Perjanjian Lama. Ya nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih dekat lagi. Jangan lupa. Untuk join bergabung dengan Bible Study-nya Romo Bayu. Jadi jangan lupa subscribe channelnya Romo Bayu di Youtube. Oke. Oke sekarang kita masuk homilinya. Itu baru pengantar saja. Homilinya saya mengajak teman-teman berrefleksi. Kalau kita coba bandingkan bayi manusia. Anak kecil. Dengan bayi-bayi hewan lain. Kita akan melihat bahwa bayi manusia. Anak manusia yang masih kecil. Itu adalah spesies yang paling rentan. Dan paling lemah. Kalau kita lihat ya ada hewan-hewan yang baru saja lahir dari induknya. Bisa langsung mandiri. Lepas dari induknya. Bahkan sudah siap menjadi predator. Tapi kalau bayi manusia baru lahir. Ditinggalkan begitu saja. 99% pasti meninggal dunia. Karena bayi manusia memang rentan. Dan sangat tergantung dengan orang tuanya. Atau orang dewasa. Dan bayi ini. Bayi manusia ini juga butuh nutrisi. Butuh gisi yang seimbang. Dan juga butuh obat-obatan seperti vaksin dan imunisasi. Agar tumbuhnya maksimal. Agar tumbuhnya optimal. Kalau ini tidak diterpenuhi. Maka pertumbuhannya tidak akan optimal. Bahkan akan terjadi gangguan pertumbuhan. Bahasa kerennya stunting. Atau stunted growth. Jadi kalau hal ini terjadi. Yang seharusnya anak kita bisa tumbuh. Tingginya mungkin potensinya 1,7 meter. Tapi karena kurang gisi. Apa yang terjadi hanya sampai 1,4. Seharusnya kecerdasannya ini sampai IQ 120. Tapi karena kurang nutrisi. Nutrisinya tidak seimbang. Apa yang terjadi. Ya tidak berkembang dengan baik juga kecerdasannya. Ini sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Karena kalau terjadi dalam satu generasi. Maka generasi itu akan hancur. Dan kekurangan gisi juga menyebabkan daya tahan tubuh melemah. Dan tentunya terekspos dengan berbagai penyakit. Dan akhirnya bisa meninggal dengan cepat. Jadi bagaimana kita lihat bayi dan anak-anak kecil. Itu adalah tahapan paling rentan. Di dalam perkembangan hidup manusia. Tapi kerentanan. Dari seorang bayi. Atau anak-anak kecil bukan hanya masalah makanan. Masalah gisi atau kesehatan. Tapi juga karena anak-anak kecil ini tidak bisa membela dirinya. Anak-anak kecil juga yang paling terekspos. Pada berbagai macam pelecehan dan juga kekerasan. Baik kekerasan di rumah tangga. Maupun di masyarakat. Yang menjadi korban siapa? Paling banyak ya anak-anak kita. Karena mereka tidak bisa melindungi diri mereka. Seperti orang dewasa. Menjadi korban kekerasan. Di rumah tangga dan masyarakat. Dan bayangkan juga banyak anak-anak yang terlahir dari keluarga ekonomi. Kurang. Karena tidak mampu sekolah. Mereka pun harus membantu orang tua mereka. Bekerja. Seharusnya mereka di sekolah belajar dan bermain dengan teman-teman. Mereka kehilangan itu karena mereka harus bekerja. Kadang-kadang dalam kondisi yang buruk. Dengan upah yang tidak seberapa. Belum lagi mereka menjadi target penculikan. Menjadi korban human trafficking. Perdagangan manusia menjadi budak. Dan bahkan jatuh ke dalam prostitusi. Belum lagi kalau anak-anak ini terlahir di tempat-tempat konflik bersenjata. Sejak usia kecil mereka menjadi tentara anak-anak. Kalau tidak membunuh ya mereka dibunuh. Saya masih ingat waktu saya di Filipina. Saya masih frater. Masih muda dan ganteng. Sekarang masih ganteng. Dan saya melihat sebuah acara televisi. Berita. Dan dalam berita ini ada sebuah interview. Atau sebuah wawancara. Reporternya ini mengunjungi daerah di Filipina Selatan. Yang rawan dengan konflik bersenjata. Dan dia bertanya sama anak-anak kecil. Ada seorang anak kecil. Mungkin usianya 8-9 tahun. Lalu ditanya. Kamu mau jadi apa? Kamu cita-cita kamu apa? Jawab anak kecil ini. Saya ingin mencapai usia 13 tahun. Sang reporter ini kan bingung. Kenapa usia 13 tahun? Kenapa enggak usia 18? Supaya bisa dapat KTP, dapat SIM. Tapi kok 13. Bingung reporternya ini. Lalu tanya. Kenapa kamu mau usia kamu mencapai usia 13? Jawabannya singkat. Karena kalau saya usia 13. Saya sudah boleh pegang AK47. Tawah AK47. Ini adalah jenis senjata. Senjata api yang sangat berbahaya. Jadi bagaimana anak-anak yang tumbuh di daerah konflik tidak mengenal. Mimpi-mimpi menjadi dokter. Mimpi-mimpi menjadi romo. Menjadi insinyur. Dan seterusnya. Tidak. Apa yang mereka lihat hanya senjata untuk melindungi mereka. Bagaimana anak-anak yang seharusnya menjadi masa depan dirampas masa depannya oleh kekejaman orang-orang dewasa. Tapi puji Tuhan ya. Kondisi kita semakin membaik. Dari ada usaha-usaha nasional maupun global. Untuk menghentikan pelecehan-pelecehan dan kekerasan-kekerasan terhadap anak-anak. Terhadap bayi kita. Dan kita bisa berharap masa depan kita lebih baik dengan generasi penerus kita yang lebih baik. Nah ini kan zaman sekarang ya. Kondisinya juga pasti lebih baik. Kalau kita kembali ke zaman Yesus. 2000 tahun lalu. Kira-kira kondisi anak-anak seperti apa? Zaman itu belum ada ya. Komisi perlindungan anak. Sekarang sudah ada. Zaman itu enggak ada. Zaman itu tidak ada rumah sakit sebagus sekarang. Zaman itu tidak ada yang namanya imunisasi. Zaman itu tidak ada yang namanya nutrition and science ya. Pengetahuan tentang nutrisi. Dan bagaimana anak-anak sejak kecil terekspos dengan berbagai hal buruk. Makanya zaman Yesus tingkat kematian bayi dan anak sangat tinggi. Anak-anak yang malnoris kurang isi sangat banyak. Dan bagaimana orang tua mereka banyak yang meninggal karena perang. Kelaparan dan wabah. Dan mereka terekspos dengan berbagai hal-hal jelek. Belum lagi ada kebudayaan-kebudayaan yang pilih-pilih bayi. Maksudnya apa Robo? Jadi ada kebudayaan bayi lahir dilihat. Ini bayinya sehat atau tidak? Kuat atau tidak? Bisa menjadi pekerja atau tentara atau tidak? Kalau bayinya sehat, kuat, bisa bekerja, bisa menjadi tentara. Hidup. Tapi kalau tidak sehat, cacat, sakit, langsung dibuang. Dibiarkan dimakan binatang. Belum lagi pada zaman ini ada kebudayaan. Dimana anak-anak menjadi tumbal dari dewa, dewi palsu. Ini adalah situasi yang mengerikan pada zaman Yesus. Jadi sekarang kita bisa melihat kata-kata Yesus dan tindakan Yesus merangkul. Dan menerima anak-anak adalah sebuah tindakan revolusioner. Dimana anak-anak tidak ada harganya pada waktu itu. Bagi Yesus mereka berharga. Waktu Yesus bilang kalau kalian menerima mereka, anak-anak kecil seperti menerima saya. Kalian menerima saya dan menerima Allah Bapak. Ini adalah kata-kata ajaran radikal pada waktu itu. Kenapa? Kita lihat lagi Injil. Konteksnya apa? Konteksnya adalah orang para murid bertanya. Siapa yang paling besar? Nomor satu siapa? Petrus. Saya paling keren. Saya paling hebat. Enggak. Jakobus. Saya yang paling tua di sini. Macam-macam ya. Mereka ribut. Pengen jadi nomor satu. Tapi Yesus bilang kalau kamu ingin jadi nomor satu, jadilah pelayan bagi semua. Dan kata semua itu termasuk yang paling lemah. Yaitu anak-anak. Jadi Yesus bilang kalau kamu ingin jadi nomor satu, jadilah pelayan. Termasuk melayani anak-anak yang lemah ini. Kenapa Yesus bisa bilang seperti itu? Karena Yesus juga pernah jadi anak-anak. Dia pernah menjadi janin yang lemah. Di kandungan Maria. Dia lahir di mana? Dia enggak lahir di hotel bintang lima. Di rumah sakit berkelas. Enggak. Dia lahir di sebuah kandang. Sebuah gua yang kotor penuh dengan binatang. Dan hidupnya dikejar-kejar oleh tentara Herodes. Awal hidupnya saja sudah sangat mengerikan. Penuh dengan bahaya kematian. Mungkin dia tumbuh. Kadang-kadang tidak mendapatkan makanan yang cukup. Karena mungkin Yusuf pulang kerja ya tidak membawa banyak. Atau sejak kecil Yesus juga harus bekerja membantu Yusuf. Jadi Yesus sendiri merasakan betapa sulitnya, lemahnya menjadi seorang anak. Oleh karena itu dia ingin para muridnya menjaga anak-anak. Menerima anak-anak seperti mereka menerima Yesus. Bagi Yesus hidup manusia dari janin sampai akhir berharga. Kalau tidak berharga, ngapain Yesus jadi bayi? Kalau tidak berharga, Yesus langsung datang ke sini sebagai orang dewasa. Tapi itu tidak dilakukan Yesus. Yesus datang sebagai bayi yang lemah. Karena hidup berharga. Bahkan hidup seorang bayi. Dan ini implikasinya besar sekali bagi kita semua. Implikasi bagi pengikut Yesus ini besar sekali. Oleh karena itu kenapa gereja dengan tegas ya. Mengajarkan kesucian hidup. Membela kehidupan anak-anak kecil. Bahkan sejak ada di janin. Sebagai janin, dirahim. Mengikuti Yesus juga berarti kita harus menentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak-anak kecil. Termasuk yang namanya aborsi. Yang namanya pembunuhan terhadap bayi-bayi yang lemah. Kenapa? Karena aborsi atau pembunuhan bayi ini tidak beda sebenarnya dengan budaya-budaya kuno yang memilih bayi. Kalau tidak sehat, singkirkan. Hanya yang sehat. Yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Yang sesuai dengan kebutuhan politik. Aborsi ini tidak lain dari menumbalkan bayi-bayi untuk dewa-dewa palsu. Dewa kepentingan ekonomi, kepentingan karir, kepentingan popularitas, kepentingan prestasi ditumbalkan. Dan ini bukan ajaran Kristus. Dan bertentangan dengan ajaran Kristus. Ini kenapa pernikahan itu penting. Keluarga itu penting bagi gereja. Kenapa gereja susah payah mempersiapkan suami dan istri, laki-laki dan wanita untuk menikah. Hanya di gereja katolik persiapan pernikahan lama banget ya. Banyak banget syaratnya. Kursusnya beberapa kali ya. Kenapa harus repot? Karena gereja tidak mau main-main dalam membentuk keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah tempat terbaik untuk tumbuh kembang seorang anak. Kalau cowoknya tidak siap, bagaimana anaknya? Kalau ibunya tidak siap, bagaimana anaknya? Makanya gereja tidak mau cerai. Tidak ada cerai. Kenapa? Karena cerai yang hancur pertama siapa? Ya anak-anak. Kenapa gereja tidak mau poligami? Kalau poligami, yang trauma siapa? Ya anak-anak. Oleh karena itu, gereja tidak suka, tidak mau hal-hal seperti ini. Dan menjaga kekudusan hidup berkeluarga. Karena apa? Karena setiap anak-anak itu berharga. Menerima anak-anak kecil berarti menerima Yesus. Dan mengasih anak-anak kecil berarti mengasih Kristus sendiri. Amin.